Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengunggah foto dirinya saat menjalani perawatan di Korea Selatan, usai mengantarkan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cole Shin memilih untuk pulang ke negaranya. PSSI menyebut jika STI harus melakukan perawatan, kepulangan STI ke Korea Selatan sempat diwarnai isu jika dirinya mendapat panggilan untuk kembali melatih Timnas Korea Selatan. Apalagi berembus kabar jika STI belum melakukan penandatanganan perpanjangan kontrak dengan PSSI, namun semua itu dibantah dan akhirnya PSSI mengumumkan jika STI resmi memperpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia, kini, Shin Tae-yong membagikan momen saat dirinya dirawat di rumah sakit melalui akun Instagramnya Shin Tae-yong7777. Ada beberapa foto yang diunggah oleh dirinya. Pada foto pertama, STI memperlihatkan bekas jahitan hasil operasi. Selain itu, ada juga dua selang yang masih berada di tubuhnya. Ia juga membagikan suasana saat berada di kasur rumah sakit. Sudah lama tak menyapa, tulis Shin Tae-yong. STI pun menjelaskan jika di pertengahan bulan Juni ia harus menjalani operasi. Namun, ia tak menyebut detail mengapa harus sampai melakukan operasi. Saya dirawat di rumah sakit pada 15 Juni dan di operasi pada 17 Juni selama 6 jam. Tambahnya, usai melakukan perawatan, STI yakin dirinya akan kembali pulih dan bersiap untuk membawa Timnas Indonesia melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!